Artis Usi Sulis Tiawati tengah berharap-harap cemas di kehamilan ketiganya yang sudah memasuki usia 8 bulan 1 minggu. Kendati begitu, Usi mengaku belum mengadakan persiapan maksimal untuk menyambut bayi bungsunya. Pekan depan, ia justru baru mau menggelar acara 7 bulanan yang diakuinya sudah terlambat sekitar 2 bulan lamanya. Paling yang udah beli-beli tuh baju-baju gitu-gitu aja. Itu juga gak banyak karena ngeliat dari yang sebelum-sebelumnya kalau anak bayi mah bajunya paling cuma sebulan terus harus udah ganti lagi karena udah gak muat kan. Jadi gak terlalu banyak persiapan nanti palingnya ya abis besok kan tanggal 29 baru mau selamatan 7 bulanan padahal udah 8 bulan lebih baru mau pengajian abis itu ntar barulah cari-cari yang lain. Seperti juga kelahiran sebelumnya, Usi berharap bisa melewati persalinan dengan normal. Ia pun terus mempersiapkan mental dan pikiran untuk fokus dapat menjalani kelahiran secara alamiah tanpa bantuan operasi sesar. Tak hanya itu, sebagai bagian dari memuluskan impian tersebut, Usi juga ingin segera memulai program senam hamil untuk mengatur pernafasannya saat persalinan nanti. Mantal mah, sugesti aja sih aku, aku berusaha apa, otak aku tuh berusaha difokuskan kalau aku bisa lahiran normal. Semoga gak ada apa-apa gitu aja, semoga lancar. Karena melihat yang Elea kemarin tuh agak bermasalah kan, Elea itu cuma 8 bulan seminggu pecah ketuban waktu Elea, belum waktunya. Dokter sudah menyarankan waktu itu untuk sesar. Tapi aku berusaha gimana caranya biar normal. Semoga ini gak ada pecah ketuban, gak ada kendala apa-apa, tapi bisa gitu, semoga. Biasanya sih gitu, biasanya entah mendekati hari, ah bukan mendekati pas sudah lahirannya. Jadi dia ngambil jutih mungkin semingguan lah, nemenin istrinya, nemenin anaknya yang paling kecil, yang terbaru gitu. Senam aja belum, baru entah, baru minggu-minggu depan lah, baru ada waktunya, baru mulai. Kalau lahiran normal itu kan senamnya lebih ke apa, pas ngeden itu loh, nafasnya itu kan, ngatur nafasnya itu aja sebenernya. Kalau pas lahiran normal, jadi nanti aja lah, minggu-minggu depan baru latihan. Hingga tiga pekan jilang melahirkan, usi mengaku belum melihat tanda-tanda sang suami, Andika Pratama, untuk mengambil cuti menemaninya melahirkan. Namun, ia amat berharap Andika bisa mendapatkan cuti, persis beberapa hari sebelum mengalami kontraksi melahirkan. Ya, sesuai sama porsinya aja lah lagian, aku mah paling, aku juga rumah termasuk yang apa, yang mandiri ya, jadinya juga...